Terima kasih telah menonton. 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 Apa kamu enggak mau jadi kaya? Saat si perempuan tak lagi waras nalarnya oleh minuman keras, niat jahat naro mencuat. Barang-barang berharga sang teman disikat. Maksud busuk naro gagal total. Terpikat bisa cepat kaya dari emas yang dijanjikan dukun, Bapak Naro jual sapinya untuk membayar mahal. Baik, mahal ini saya terima. Tapi ingat, lain kali jangan pecahkan kedu itu sembarangan. Sebelum saya perintahkan. Karena kalau kendi itu sampai pecah sebelum saya perintahkan, emasnya bakalan hilang. Ya sudah, kalau begitu sekarang kita ke belakang halaman rumah. Saya akan melakukan ritual lagi. Dan setelah itu, kendi ini akan saya taruh di samping makam. Ya, di samping makam. Dan ingat, ingat, ingat perkataan saya. Jangan pernah kendi ini disetuk oleh siapapun kecuali saya sudah memberikan kabar. Gila. Enggak. Pak. Wah. Apa? Coba kamu tanya Kang Iskandar. Kapan kendinya itu terisi sama emas? Loh kok? Bapak? Kok Bapak tahu itu kendi? Belum terisi emas? Wah, Bapak ngintip ya? Bapak ini penasaran loh. Kemarin itu Bapak intip. Ternyata gak ada isinya sama sekali. Kok kata Kang Iskandar? Jangan dilihat dulu kalau belum ada kabar dari dia, Pak. Sekarang kamu hitung aja. Sudah berapa lama kita nunggu kendi itu? Sekarang gini, kamu ke rumahnya dia. Tanya, kapan itu kendinya terisi? Berminggu-minggu tak ada kabar apakah kendis sudah berisi emas? Narwo yang penasaran datang di rumah Iskandar. Kapan kendis itu bisa dibongkar? Kamu itu tahu sabar gak sih? Ngangkat emas gaib itu. Tidak semudah itu, Wak. Atau jangan-jangan kamu gak kacau sama aku? Hah? Bukan kayak gitu, Kang. Tapi kan aku dan Bapakku juga butuh bukti. Ini kemarin sempat Bapakku intip. Emang gak ada masa sama sekali. Ini tuh masalahnya. Kamu gak nunggu kabar dari aku. Semuanya berantakan. Dan semuanya itu harus dimulai dari awal lagi. Aku harus ketua lagi. Dan kamu harus membayar mahal lagi. Eh, Wak. Minum dulu kopinya. Iya, makasih, Kang. Ini kenapa? Kok wajinya pernah tegang gini sih? Ini, Wak, Tid. Narwo ini gak percaya sama keahliannya Mas Mo. Padahal kamu tahu sendiri kan? Kalau semua orang di kampung ini tuh Percaya sama kata-kata Mas Mo. Ya kan? Iya kan? Iya, Jem. Yaudah. Kalau kamu memang masih menginginkan Mas Ibu, Kamu harus bayar mahal 30 juta. Karena aku harus mengambil perataan ritual di keraton sendirian. Gimana? Sebab dianggap menabrak pantangan syarat, lagi-lagi Sang Dukun minta disiapkan mahar baru lagi. Kini, 30 juta. Kata-kata isi emas gak? Bisa gak, Pak. Kita itu udah ngerusak alur ritualnya dia, Pak. Jadi harus diurang dari awal, Pak. Dan itu maharnya harus keluar lagi, Pak. 30 juta, Pak. Waduh. 30 juta. Bapak cari duit dari mana? Duh. Narwo akhirnya terpikir cari uang cara gampang. Caranya merampas barang-barang berharga teman-teman perempuannya. Apa aku harus pakai cara seperti kemarin, nih? Aku ajak dia ketemuan di minuman. Aku ambil barang-barangnya. Narwo sudah punya pengalaman saat gagal menjarah barang-barang cinta. Persiapannya kini lebih matang. Halo? Iya, Dinda. Iya, aku mau ajak kamu ketemuan nanti. Di alun-alun. Aku mau ngobrol, ketemu kamu. Bisa, ya? Iya. Yaudah, sampai ketemu, ya? Mati, ya? Dinda masuk jebakan Narwo. Minuman oplosan yang disorongkan Narwo diteguknya. Apakah Dinda mati? Narwo tak peduli. Buru-buru Narwo kabur setelah menggasak segala barang-barang berharga milik Dinda. Wah, kamu panggil berapa tadi? Iya, lho, Pak. Aku panggil Raya tadi. Ini lho, Pak. Narwo. Baru ada uang segini. Ngumpulin. Ini uang Narwo sendiri. Nanti kekurangan, ya. Lalu cari lagi, Pak. Iya, Pak. Lho, kamu ini uang dari mana? Itu, ya uang Narwo sendiri lah, Pak. Kebetulan juga ada teman bayar hutang ke aku, Pak. Oh, yowes. Tadi juga Bapak udah berusaha untuk jual sawan untuk mahar. Nanti kalau udah terkumpul, kamu langsung hubungi Tan Iskandar aja, ya. Kok Bapak sampe jual sawan kita yang satu-satunya itu lho, Pak? Udahlah, apa-apa, Lek? Itu kan demi kamu juga, ya. Oh, iya, Lek. Tadi Bapak itu lihat berita. Kamu kalau keluar itu hati-hati, ya. Ada pembunuhan di Wismasermau. Pelakunya itu belum ketangkap. Lho. Rukun Iskandar mainkan jurus tipuannya lagi. Dengan duit 30 juta di tangan, berlagak mengajak Narwo dan Bapaknya beli minyak penarik emas gaib di Keraton. Jangan lama-lama, Mas. Aduh, Pak. Nomornya gak aktif, Pak. Aduh. Gimana nih, Pak? Kita ditipu, Pak. Merangsek ke rumah dukun Iskandar, tapi Narwo hanya ditemui Tinas. Kang Iskandar ada? Anu. Mas Iskandarnya lagi keluar, pulangnya gak tahu kapan. Kamu jangan bohong deh, Tin. Tadi aku dengar ada suaranya. Dan tadi aku juga lihat dari motornya. Coba itu. Bener, Tina udah bohong. Mas Iskandar pergi dan gak tahu pulangnya kapan. Kalau gitu, Tina permisi masukin. Ah, eh, Tin, Tin, Tina. Tuh, kurang ajar. Iskandar susah ditemui, Narwo pasang strategi. Mengabarkan kalau dia akan pindah ke kota lain. Ah, marah-marah lagi. Dikiranya aku mau pergi ke Jalan-Jalan. Ayolah sebelum ajak dia di Jalan-Jalan. Wah, kesempatan aku ini buat kasih pelajaran ke si Iskandar. GILIRAN TINA GILIRAN TINA Narwo bahkan sampai membunuh Tina. Udah, kamu ngaku gak? Ngaku gak kamu? Saya ngaku saya ilang, Pak. Nah, gitu dong dari tadi. Ngaku. Hah, droni-broni kamu ngomong aku kayak gitu? Pada saat diketemukan di Wismasermok dan olah TKP, barang-barang itu tidak ada. Barang-barang itu tidak ada. Barang-barang itu hilang. Maka, kami sudah memiliki dugaan terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Ditambah lebih kuat lagi hasil dari otopsi koordinasi penyitik dengan tim dokter. Macan Satuk pada markas telah ditemukan sosok mayat perempuan di daerah maga di Pantai Gelagah. Kemudian kami menangkap pelaku dengan dugaan hasil alat bukti yang kami dapatkan selama proses penanganan si TKP Wismasermok maupun Gelagah. dan pada awalnya pelaku memang tidak mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap kedua korban. Namun kami memiliki alat bukti lain. Sudah lah, Wak. Mending sekarang juga kamu ngaku. Kamu juga kan yang melakukan pembunuhan perempuan di gedung Wisma itu. Sudah, kamu ngaku gak? Ngaku gak kamu? Iya, Pak. Maaf, Pak. Saya ngaku saya ilho, Pak. Saya ngakunya. Nah, gitu dong dari tadi. Ngaku. Dalam rentang 10 hari 23 sampai tanggal 2 itu ada dua korban nyawa yang memang kelihatannya terlihat kayak tenang. Tenang, pembawahnya tenang. Nah, ini yang kami agak airan juga. Membunuh dua orang tapi posisinya tenang. Bahkan dia posisi sudah tahu yang si DAS meninggal pun masih bisa melakukan ini jadi memang maka kami juga menyebutnya ya antara ini ditambah dua korban meninggal ditambah dua yang masih itu kami menyebutkan ini semacam kayak berantai akhirnya. Bahasa-bahasa umumnya berantai. Kamu tahu bagian dari minuman itu yang diisi dengan itu dari tau dari mana? Itu saya cuma lihat-lihat di kalau minuman itu. Masa punya pikiran yang kayak gitu loh. Kenapa sih? kan biar efeknya kayak orang kalau bahasa sekarang ilusi itu loh. Ilusi? Iya. Kayak orang minum miras gitu. Ya biar kayak orang mabuk kan kalau orang mabuk itu kalau ditanya-tanya kan pasti jawab. Pasti dijawab ya. Kan dijawab lost itu kan yang jawab dia. Mas dijawab semua. Enggak jangan ditutup-tutupin. NAF ini residivis. Di tahun 2018 NAF terjerat kasus pensurian burung dan pemerasan. Memang sebenarnya di luar dari kasus ini sudah ada permasalahan yaitu pemerasan dan sebagainya. Memang itu sudah sudah banyak kasus disitu. Hanya memang tidak ada pelaporan disitu. Kamu nyesel gak sih? Nyesel pak. Nyesel. Ya tidak akan minta maaf yang sebesar-besarnya atas perbuatan saya yang menimbulkan kehilangan nyawa dan meninggalkan orang yang dicintai dari keluarga. Namun setelah kita tangkap dan kita telusuri memang sudah ada niat dan sudah berencana dengan dengan adanya pembelian itu ya pembelian minimum soda dan itu sudah ada niat dan akhirnya ditutupkan pasal 340 tentang umum dan berencana disitu mendapatkan saksi hukuman sehari itu. selamat menikmati